Oke salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penderangan Dewan Muslimat PAS Malaysia Yang mana kenyataan itu berbunyi yang cukup-cukuplah menunding jari kepada kerjaan seolah-olah kerjaan gagal Tetapi pada masa yang sama mereka lah sebenarnya yang gagal untuk membantu kerajaan Dan kenyataan ini dilihat oleh rakyat mengatakan rakyat gagal Jadi dia membuat penafian mengatakan dia tidak mengatakan ataupun tidak menggunakan perkataan rakyat Tetapi menggunakan perkataan mereka So bermakna sekarang ini kamu kata mereka gagal Mereka yang kamu nak katakan itu siapa? Nah ini yang dilihat oleh rakyat bahwa kamu mengatakan rakyat gagal Jadi pada saya sebagai seorang pemimpin inilah yang kita lihat di pimpinan PAS yang ada hari ini Apabila mereka keluarkan kenyataan Apalah salahnya kalau kita seorang pemimpin apalagi parti Islam semalaysia Tunjukkan contoh yang baik kepada rakyat Kita minta maaf saja bahwa Oh saya sebenarnya nak tunjukkan ini kepada blok pembanggang Habis cerita Jadi rakyat tidak melihat bahwa kamu tunjukkan kata-kata ini kepada rakyat Tetapi kamu menjawab dengan penafian Mengatakan saya tidak mengatakan rakyat Tetapi mereka kamu ini berbelit-belit ceritanya Kamu seolah-olah menunjukkan kamu bijak Ini bukan makamah Ini adalah kenyataan Jadi sepatutnya kamu keluarkan kenyataan yang elok sedikit Yang baik sedikit Cerde sedikit Yang boleh dilihat oleh rakyat Sebagai satu kenyataan tidak ditujukan kepada rakyat Tetapi kalau kamu menafikan bahwa saya tidak menggunakan perkataan rakyat Saya menggunakan perkataan mereka Ini adalah pada saya satu keegoan Satu keangkuhan Sombong sekali Yang kamu pertontonkan kepada rakyat Ini tidak baik Apalagi kamu adalah parti yang kamu katakan Parti Islam semalaysia Sepatutnya kamu tunjukkan contoh yang terbaik Bahwa oh saya minta maaf Tidak salah kalau kita minta maaf Rakyat Malaysia ini baik-baik semua Dan satu hal Yang dia berkatakan ini Cukup-cukuplah menunding jari kepada kerajaan Seolah-olah kerajaan gagal Ini juga Ketua penerangan Dewan Muslimat PAS ini Sedang dibuai tidur Dibuai mimpi indah Kerana hari ini PAS duduk dalam kerajaan Dan memimpin kerajaan pusat Bersama dengan Blok-blok parti Parti UMNO Parti GPS Parti Bersatu Jadi dibuai mimpi ini Dia tidak sedar bahwa Rakyat yang mengatakan kerjaan ini gagal Bukan pimpinan Blok pembangkang Bukan pemimpin parti pembangkang Yang mengatakan kerjaan ini gagal Jadi dia patut Bangun daripada tidur dia Jangan dia melihat bahwa Kerajaan hari ini Tidak gagal Dia ini Pada saya Pengampu kepada Perdana Menteri yang ada hari ini Kerana Mereka ini Dah dibuai oleh Jawatan, pangkat dan kuasa Yang mereka sedang nikmati Di Putrajaya yang ada hari ini Tetapi mereka lupa bahawa Apa yang mereka dapat hari ini Dan mereka juga harus sedar Bahawa Kenikmatan itu adalah Daripada Hasil Duit rakyat Yang Diamanahkan Supaya Pemimpin kita Yang memimpin negara itu Pegang Dan jaga dengan baik Tetapi Kamu orang Sudah Dilihat sebagai Gagal Untuk Mengawal Ataupun Memegang amanah ini So Kalau nak mengatakan Kerjaan ini tidak gagal Ini adalah Bukan pandangan Daripada Kamu orang yang ada Dalam kerjaan hari ini Yang melihat ini Yang mengatakan ini Ini adalah Mata rakyat Yang menilai Kita buat kerja Kita nak mengatakan Diri kita ini Seorang yang Cantik Seorang yang handsome Seorang yang belum tua Tapi kalau Orang yang menilai kita Mengatakan kita ini Tidak cantik Tidak handsome Sudah tua Ini adalah Penilaian orang Yang mengadili Kerja kita Adalah Orang Bukan kita Jadi Pemimpin PAS Harus sedar di sini Jangan sok sendiri Dan untuk Nak mengatakan Bahawa juga Tetapi Pada masa yang sama Mereka Sebenarnya yang gagal Membantu kerajaan Oke Ini Jawapan saya Kepada pemimpin PAS Yang berkata ini Kerajaan ini Bagaimana Blok pembangkang Nak membantu kamu Sedangkan kamu Dah merompak Mandat mereka Iaitu Rakyat sudah Memilih Pakatan Harapan Untuk memerintah Di PRU ke-14 Kamu orang Pergi tebuk Daripada belakang Bawa dengan Geng-geng Sikitul Dengan Parti bersatu Keluar Untuk membentuk Satu kerajaan baru Dan kamu Nak suruh Blok pembangkang Membantu kamu Kalau kamu Dah tak mampu Untuk menjadi Kerajaan hari itu Kenapa Kamu merompak Kerajaan ini Daripada PH Ini adalah Jelas Hari ini Kamu nak minta Bantuan daripada Siapa Daripada rakyat Tadi kamu kata Mereka Mereka itu Bermakna Blok pembangkang Kamu dah tahu Kamu tidak mampu Yang kamu kacau Kerajaan PH itu Kenapa Ini pada Pendangan saya Dan Untuk dia juga Nak meminta Bantuan Dan Dia Nak mengatakan Bahwa Seolah-olah Yang gagal Itu adalah PH Harus sedar Bahwa Kerajaan ini Yang mereka Sudah bentuk Ini Yang mana Hari ini Kita lihat Pemimpin Melakukan Kesalahan Melanggal SOP Hanya didenda Kalau betul Nak mendengar Nasihat Nak mendengar Pandangan Daripada luar Yaitu Rakyat Ataupun Daripada blok Parti pembangkang Punya pemimpin Maka Harus Apa yang kamu dah Lakukan Kegagalan Sepatutnya dah letak Jawatan Ataupun Dipecat Kamu melanggal SOP Juga sama Sepatutnya Dipecat Ataupun Letak jawatan Tetapi Apa yang berlaku Tidak Malah kamu Orang Kerjanya Yang ada Dalam kerjaan Hari ini Apabila melakukan Kesalahan Apabila gagal Membuat Penafian Kepada rakyat Yang mana Rakyat hari ini Tidak bodoh Dan media sosial ini Akan Menunjukkan Bukti Bahwa Inilah yang Kerjaan telah Lakukan Jadi Kita jangan berbohong Jangan kita buat Penafian Karena hari ini Media sosial ini Sangat Meluas Dan digunakan Oleh semua rakyat Bukan saja Di Malaysia Seluruh dunia Dan Disini juga Tidak perlu Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS ini Nak Memasukkan Bahwa Seolah-olah Apabila kita sebut Kerjaan gagal Dia seolah-olah Nak mengatakan Kita juga Mengatakan Bahwa Kaki tangan Kerjaan Itu gagal Ini adalah Salah Rakyat Maksudkan Kerjaan gagal Itu adalah Kamu orang Yang menjadi Pimpinan Politik Di dalam Kerjaan Yang ada Hari ini Rakyat Tidak mengatakan Bahwa Kaki tangan Kerjaan Seperti Polis Bomba Immigration Jabatan Kesihatan Itu Rakyat Tidak mengatakan Jabatan-jabatan Kerjaan Ini gagal Yang rakyat Katakan Gagal Adalah Kamu Orang Yang ada Dalam Kerjaan Hari ini Jadi Tidak perlu Memutal Belit Memutal Alam Untuk Membohong Kepada Rakyat Untuk Menarik Sokongan Daripada Rakyat Yang mungkin Senang Kamu Nak Rasa Bodohkan Tidak Hari ini Ini adalah Sesuatu Kenyataan Yang pada Saya Yang Kurang Cerdik Kamu Coba Lakukan Untuk Mengelirukan Rakyat Jadi Tidak Perlu Kamu Nak Mengajar Rakyat Kerana Kamu Orang Jadi Pemimpin Adalah Daripada Mandat Rakyat Dan Ingat Kalau Betul Kerjaan Hari ini Nak Dibantu Kenapa Rakyat Mengatakan Bahwa Presiden PAS Itu Menjadi Duta Bertaraf Menteri Tak Ada Fungsi Kenapa Tak Nak Letak Jawatan Kalau Kamu Sebagai Pemimpin Yang Berjiwa Besar Apabila Kamu Tidak Melakukan Apa- Apa Ataupun Tidak Dilihat Ada Fungsinya Kepada Kerajaan Tidak Menguntungkan Kepada Kerajaan Maka Lebih Baik Letak Jawatan Dan Tidak Perlu Ada Jawatan Itu Karena Ini Membazir Kenapa Pemimpin Kamu Presiden Kamu Sanggup Juga Ambil Jawatan Ini Dan Dibuat Jawatan Ini Khas Untuk Dia Yang Mana Sebelum Sebelum Ini Tidak Pernah Ada Jawatan Duta Bertaraf Menteri Ini Apa Fungsinya Apa Feedahnya Apa Guna Kita Ada Duta Apa Guna Kita Ada Menteri Luar Jadi Tidak Perlu Nak Coba Memperbodohkan Rakyat Dengan Mainan Politik Kamu Orang Yang Mana Kamu Pada Saya Politik Ini Kamu Orang Gunakan Dengan Menjual Agama Untuk Politik Tetapi Agama Itu Adalah Untuk Asas Kita Sebagai Manusia Bukan Untuk Kamu Politikkan Kepada Rakyat Dan Pada Pandangan Saya Tanpa Pas Pun Islam Itu Maju Negara Lain Tak ada Pas Pun Berjaya Islam Itu Contoh Brunei Ada Pas Di Brunei Tak Ada Pas Tak Pas Di Brunei Tak Ada Masalah Pun Brunei Tak Ada Pas Pun Di Indonesia Jadi Ini Tidak Perlu Kita Nak Menceritakan Isu Agama Dalam Politik Jadi Sebenarnya Politik Yang patut Ada Dalam Malaysia Ini Adalah Idolisme Bagaimana Kamu Nak Membangunkan Negara Ini Yang Mana Selama Ini Juga Pemimpin Pas Mengatakan Bahawa Kalau Mereka Nak Jadi Kerjaan Esok Nak Hapuskan GST Nak Hapuskan SST Mana Dia Mana Dia Kamu Punya Yang Mana Orang-orang Melayu Dan Orang-orang Islam Yang Ada Di Malaysia Hari Ini Pertikaikan RUU 355 Bunyi pun Dah Tak Ada Banyak Isu Lagi Saya Tak Nak Sebut Sangat Tetapi Ini Adalah Pada Pendangan Saya Yang Saya Lihat Sebagai Rakyat Apabila Kita Pergi Ke Politik Dan Membawakan Agama Untuk Dijual Dalam Politik Maka Akan Rosak Politik Negara Kita Ini Karena Pimpinan Politik Negara Kita Ini Adalah Untuk Menjadikan Negara Kita Ini Sebagai Negara Demokrasi Yang mana Kita Tahu Bahwa Penduduknya Berbilang Kaum Berbagai Agama Dan Kita Harus Menghargai Menghormati Semuanya Jangan Jangan Seolah Oh Kita Sahaja Tak Ada Rakyat Ataupun Manusia Di Dunia Ini Yang Nak Terlahir Oh Aku Agama Ini Aku Agama Ini Aku Kaum Ini Aku Kaum Ini Tak Ada Mereka Dah terlahir Kalau Terlahir Sebagai Anak Cina Maka Anak Cina Dia Terlahir Sebagai Anak Melayu Maka Anak Melayu Terlahir Sebagai Anak Bangsa Kaum Sabah Dan Berbagai Kaum Dan Berbagai Agama Yang Ada Dalam Malaysia Dan Harmoni Bukan Memecah Belahkan Kaum Ini Bangsa Ini Agama Ini Agama Itu Tapi Apa Yang Berlaku Hari Ini Yang Kita Lihat Bertelagah Di Parlimen Berbagai Isu Yang Sepatutnya Senang Diselesaikan Pun Jadikan Panjang Jadi Beginilah Yang Saya Lihat Pimpinan PAS Ini Selalu Membuat Penafian Dan Tidak Pernah Nak Meminta Maaf Apabila Melakukan Kesalahan Ataupun Dilihat Sebagai Rakyat Sebagai Salah Jadi Pemimpin Jenis Apa Yang Seperti Ini Di Negara Luar Itu Belajar Budaya Cara Orang Luar Kita Lihat Orang Negara Luar Saya Tidak Mengatakan Saya Duduk Di Negara Luar Itu Terlalu Lama Tetapi Saya Ambil Contoh Di Singapura Saya Memperjari Banyak Juga Hal Di Melakukan Sedikit Kesilapan Kesalahan Dengan Kawan Kita Dengan Mudah Mereka Eh I'm Sorry Ini Adalah Satu Yang Pada Saya Sangat Mudah Tetapi Orang Malaysia Jarang Melakukan Ini Ke Egoan Kita Terlalu Menebal Jadi Sebagai Pemimpin Itu Kita Perlulah Belajar Saya Sebagai Rakyat Akan Menilai Kamu Orang Sebagai Pemimpin Karena Kami Ini Yang Memberi Mandat Kepada Kamu Orang Untuk Menjadi Pemimpin Tanpa Undi Daripada Kami Rakyat Maka Kamu Orang Tak Boleh Jadi Pemimpin Kamu Keluarkan Kenyataan Beribu Kalipun Rakyat Tak Percaya Kalau Kamu Dilihat Sebagai Pemimpin Yang Menjadi Pembohong Ataupun Penipu Kepada Rakyat Jadi Itulah Hakikatnya Sekian Pencerahan Saya Yang Melalut Lalut Kebelakang Ini Dan Saya Harap Memberi Manfaat Kepada Rakyat Di luar Sana Thank you Pemimpin